Intro Saya berada di kota Athena, Yunani dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang suami. Nah, nilai pelajarannya saya ambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 35. Di sana dikatakan demikian. Jika mereka ingin menanyakan sesuatu, sebaiknya menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidaklah sopan bagi seorang perempuan untuk berbicara di dalam pertemuan jemaat. Mereka di sini adalah istri atau perempuan dalam keterangan selanjutnya. Yang dikatakan memang budaya pada waktu itu di gereja mula-mula atau budaya judaisme di mana ibadah sebenarnya pria wanita seperti ada sekat pemisahnya. Nah, kalau istri bertanya kepada suami itu ke sini berteriak, maka itu tidak sopan. Tapi dari ayat ini juga mengandung esensi bahwa kalau istri itu harus bertanya kepada suaminya, artinya seorang suami itu harus menjadi sumber pengetahuan bagi istrinya. Dia harus punya kepandean, punya wawasan. Atau kalau konteksnya adalah waktu itu pertemuan jemaat, artinya pengetahuan firman. Seorang suami harus menjadi sumber informasi atau sumber pengetahuan firman bagi istrinya. Suami haruslah menjadi sumber pengetahuan bagi istri. Nah, gimana caranya supaya istri itu mau menjadikan kita sebagai sumber pengetahuannya? Dan dia percaya, karena ada istri yang gue nggak percaya sama suami gue. Dia nggak percaya sama suaminya. Atau dia tahu suaminya pinter, tapi nggak mau nanya. Kalau dia nanya sama suaminya, dia marah-marah. Nah, maka supaya suami bisa berperan sebagai sumber pengetahuan bagi istri, maka suami harus sabar. Kalau istrinya bertanya hal-hal yang tidak perlu, bagi kita itu nggak perlu. Tapi bagi dia perlu. Malah ada suami yang bilang, istri saya itu goblok banget. Kenapa dinikahi, karena cantik, seksi, tapi bodoh. Tapi kan Anda sudah menikahi. Kalau Anda sudah menikahi, Anda nggak punya pilihan lain. Kalau misalnya dia cantik, ya dikagumi. Dia manis, ya disenangi. Dia baik, ya bersyukur. Kalau dia kurang pinter atau bodoh, dia kurang pinter. Ya diajari supaya pinter. Karena kesepadanan itu dibangun. Kesepadanan tidak turun dari langit. Supaya sepadan, maka yang lebih harus ngajari yang kurang. Misalnya, Bapak hebat dalam hal bisnis. Atau dalam hal alkitab. Apapun yang Bapak hebat. Yang merasa lebih pandai dari itu. Dan istri itu, istri kayaknya nggak ngerti apa-apa. Kan dia berusaha ingin jadi teman bicara. Karena itu dia bertanya, bertanya. Kalau bertanya jangan dimarahi. Tanya dimarahi, tanya dimarahi. Jadi dia nggak mau nanya lagi. Akhirnya suami istri diem-diaman, tidak saling berbicara. Maka cara mudah adalah belajar sabar. Dan kalau istri bertanya, terangkan dengan jelas, sesederhana mungkin, sampai dia senang. Nanti dia bertanya lagi. Ya baguslah. Banyak suami tidak suka ditanya sama istrinya. Nanti dia tanya-tanya sama orang lain, counseling sama orang lain, counseling sama orang lain. Belajarlah menjadi teman bicara yang baik bagi istri. Ketika Anda sebagai seorang suami, bisa menjadi sumber pengetahuan bagi istri, yang mungkin awalnya bisa menjengkelkan. Karena istri itu bertanya, kadang sudut pandang yang berbeda. Dia menggunakan sudut pandang perasaan, relasi. Sementara Anda logika, data, fakta. Ini bisa menjengkelkan. Kayak gitu kok ditanyakan. Banyak teman saya, suami, jengkel sama istrinya, nanya yang nggak perlu. Tapi kalau Anda bisa menjadi sumber pengetahuan bagi istri, pertama, saya yakin Anda betul-betul menjadi seorang suami yang sabar. Yang kedua, maka Anda bisa menjadi teman yang sepadan. Karena ketika Anda bisa jadi teman bicara yang baik, lalu Anda bisa sepadan dengan pasangan, maka kehidupan selanjutnya, suami istri bisa menjadi teman hidup. Bukan hanya sekedar teman tidur. Nah, disitulah sebenarnya saya yakin, kebahagiaan di dalam pernikahan akan dicapai ketika seorang suami mau sabar mendidik istrinya menjadi teman bicara yang baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!